Halo Sobat Easy Stock, ini ada perusahaan mau IPO lagi di bulan ini Januari 2022 Aviana Sinar Abadi, tiker kodenya RSX, sektor teknologi, software bidang subsekternya bergerak di bidang aktivitas pemrograman komputer melayani B2B, bisnis to bisnis, sudah didirikan tahun 2019 ini oke, bla bla bla, Anda bisa lihat ini adresnya berlokasi di Jakarta dan ini saham yang mau dijual adalah sebanyak 20% atau 1 juta, atau 1 miliar lembar ya 100 atau 10 juta lot book buildingnya 11 sampai 17 Januari dia menyediakan waran juga di harga 21 dan harga book buildingnya, offering price itu 100 perak kalau kita mau mendalami lagi Aviana, lihat website-nya nah, Anda bisa lihat apa aja bisnisnya dia nah, ini tentang kami oke nah, ini partnernya siapa aja oke, kita akan menghitung dengan metode analisa fundamental dengan mengacu kepada ajarannya binyamin graham melalui bukunya security analysis dan intelligent investor dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar yang listed di bursa atau yang akan listed sekarang aplikasinya sudah ada Anda running di mobile Android saat ini masih under maintenance Anda silakan request link nanti kita bagikan linknya Anda tinggal download aplikasi ini free of charge Anda akan melihat ada 830-an saham yang sudah lisit di Bursa Efek Indonesia dan Anda akan bisa membandingkan harga pasar satu saham dengan nilai wajar tertinggi dan terendah juga untuk menghitung nilai wajar atau harga IPO true value IP itu ada menu tersendiri nanti kita akan menuju ke sana nah, untuk memperdalam pelajaran binyamin graham ada dua buku summary dalam bahasa Indonesia e-book bentuknya dapat Anda cari di Tokopedia Gramedia.com dan Google Playbook oke, sekarang kita akan membongkar laporan keuangan laporan keuangan itu dari prospektus prospektusnya ini kita akan lihat paling pertama adalah berapa jumlah saham yang beredar nah ya, disini oke sebelum ini kan disini ya sebelum penawaran umum saham perdana itu 4 miliar ya terus dijual kan 1 juta lembar eh, 1 miliar lembar jadi kan totalnya adalah 5 miliar lembar 1 juta 1 miliar lembar itu equivalennya 20% nah setelah itu kita harus masuk ke laporan auditnya laporan auditnya oke oke ini adalah akuntannya kita lihat neracanya dulu karena yang tampilan neraca nah disini itu Anda lihat bahwa ada tampilan aset sisi aset kita hanya fokus di aset lancar disitu jumlah aset lancarnya 70 miliar ya kan nah untuk mencari netnya kita harus tahu trik accountingnya karena tujuan kita adalah untuk mencari cash flow real atau free cash flow nah untuk mencari cash flow kita harus tahu trik-trik akutansi meskipun itu tidak disalahkan emang itu sisi akutansinya jadi ada biaya ditangguhkan pajak biaya dibayar di muka dan uang muka itu harus dikeluarkan dari aset lancarnya supaya dapat netnya nah ini juga ada bulan Desember 2021 disini kita akan menampilkan nilai wajar saham tertinggi dan terendah untuk dua periode periode full yearnya 31 Desember 2021 dan 9 bulannya 2022 eh sorry 6 bulannya 7 bulannya 7 bulannya 2022 Juli oke kalau laba sorry liability pendek utang jangka pendek dan jangka panjang itu akan kita gabungkan disana ekuitas kita tidak melihat dan disini PNL private on loss kita hanya fokus kepada laba bersih setelah pajak disini ada dua periode juga kita pakai yang full year 2021 dan 7 bulan 2022 kemudian kita lihat disini dia punya gak dividen gak ada dividen disini nah terus kemudian kita lihat ada gak capital expenditure disitu ada perolehan aktifat tetapnya disini adalah 38 juta 38 2,9 itu untuk 7 bulan full yearnya itu 77 juta 973 ribu nah ini gak cukup kita harus mencari ke detail dari laporan auditor kita harus buka ke dalam oke disini ada daftar aktifat tetap disini kita akan dapat penyusutan disini ini kan tadi sama kan 38 209 penyusutannya 60 juta 257 itu untuk yang 7 bulan 2022 kalau yang full yearnya itu sama nih akumulasi penyusutannya penambahannya ingat penambahannya adalah 85 juta nah sekarang kita mau lihat lagi breakdown daripada PNL nah disini breakdown dari PNL beban pendapatan nah ini bisa cocokkan penyusutan aktifat tetap penyusutan aktifat guna amortisasi itu cocok gak nah kemudian disini ada pendapatan lain-lain disitu ada goodwill negatif itu harusnya dikurangkan disitu karena itu kita keluarkan itu bukan gak ada di cash flow itu itu hanya catatan akutansi laba atas penjualan aktifat tetap itu juga harus dikurangin oke sekarang kalau kita masuk ke easy stock setelah anda download anda ketemu ini dan itu di bawah itu ada true value IPO itulah menu untuk menghitung nilai wajarnya sekarang kita mau running video aja mau running videonya oke kita running video oke yap kita akan lihat laporan keuangan yang paling up to date IRSX oke jadi anda klik disitu value IPO anda isi nama perusahaan industri subsektor dan lain sebagainya terus anda register revenue growth kita pakai ini kan yang up to date berarti ini harus disetahunkan ini baru 7 bulan kita harus 12 bulan kan oke government lumpurnya sekian belanja modalnya sekian laba bersih sekian ini harus ditahunkan semua kecuali lapor apa utang jangka panjang jangka panjang gak perlu oke list stock tadi 5 miliar kita isi terakhir net current asset tadi kan harganya 100 ya offering price kita melihat ini over value atau under value wah ternyata nilainya cuma di bawah 50 berarti harganya kemahalan disini harganya premium sorry ini premium 100 perak kan disini premium ternyata oke tapi disini sebagai catatan video ini dengan menggunakan analisa fundamental easy stock aplikasi easy stock ini tidak akan menjamin pada saat hari hanya waktu dia floating di market dimana apa yang terjadi kalau itu kemahalan bakal turun dari 100 mungkin jadi 50 atau malah naik ke 300 atau 200 atau ARB atau ARA atau ARB itu kita gak pernah tahu makanya disini dengan kepemilikan publik cuma 20% 80% dikuasai oleh founder itu akan banyak kemungkinan yang terjadi untuk digoreng digoreng itu jelas melanggar kalau founder emiten itu terlibat tetapi disini persoalannya kan bukan mereka yang menjalankan tapi bisa kawan tetangga saudara adik dan lain sebagainya dan itu mereka akan menggalang dana dengan melakukan apa yang disebut pre-IPO jadi mereka itu udah sepakat untuk melakukan pembelian di awal dan itu udah udah semacam pembelian block purchase gitu makanya kalau anda book building bisa aja dapetnya sulit sekali tapi sulit dapet itu bukan menjamin itu akan naik kita tidak akan pernah tahu apa yang dikerjakan para bandar andaikan kita temannya sahabatnya bandar dia akan menyatakan hal yang kebalik yang bisa jadi karena itu akan merusak rencana mereka kalau disebarkan kan oke kita jumpa lagi di lain kesempatan selamat menikmati